Kejahatan seksual Di antaranya, yang pertama pidana minimal 5 tahun penjara, 2 pengumuman di publik, 3 sanksi kebiri kimiawi, dan yang terakhir adalah pemasangan cip Menurut kami, dengan adanya pemberian sanksi berat tersebut tidak memiliki korelasi terhadap efek jerat Terkait konsep pembidanaan, mulai dinyatakan bahwa sanksi pidana hanya bersifat sebagai berat namun bukan merupakan obat Sehingga, sanksi pidana berat tanpa rehabilitasi korban maupun pelaku adalah suatu kesiasian Dalam konteks mesti kita kali ini, status quo yang memberikan pemberatan sanksi kalau di perku nomor 1 tahun 2019 Merupakan kompensasi yang tidak logis yang melahir tanpa pemikiran legalistik Contohnya, pada pasal 81 ayat 7 yang memperlakukan hukuman kebiri Hukuman kebiri tidak dapat menjamin adanya efek jerat dan pengurangan kejahatan seksual terhadap anak Justeru, hukuman ini akan mendukung permasalahan baru Yakni pelanggaran pada pasal 28B ayat 1 Serta pasal 28G ayat 2 UD NRI 1995 Serta Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Yang telah diterbitasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1998 Sehingga, hukuman ini hanya bersifat reaktif tanpa ada berrelasi dengan efek jerat Data dari World Trade Statistics tentang pemerkosaan di berbagai negara di dunia Mempertikan bahwa hukuman kebiri maupun hukuman matiskan pun tidak dapat menimbulkan efek jerat Sejalan dengan itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyatakan penolakannya sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri Hal tersebut dilandasi oleh fatwa menjelisih kehormatan dan etik kedokteran nomor 1 tahun 2016 Yang juga bertentangan dengan kode etik kedokteran karena tujuannya bukanlah untuk tujuan medis Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Dokter Neurologi, Ruslan Husni Hasan yang juga menyatakan Bahwa hukuman kebiri akan menimbulkan efek-efek negatif di dalam dunia medis Jajah pendapat yang dikutip dari Kompas menyebutkan hanya 19,8 persen responden Menyatakan penyebab dari kejalanan sesuatu terhadap anak adalah karena kurangnya hukuman atau hukuman yang perembara Dan sisanya menyatakan adalah karena kurangnya pengawasan Maka solusi yang kami tawarkan dalam permasalahan ini adalah adanya segera kesintas antara perlindungan dan juga pengawasan Tidak hanya oleh negara, namun juga dari seluruh elemen masyarakat Termasuk instansi pendidikan, orang tua, dan juga keluarga Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih